Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sahabat sedulurku sekalian Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryo Atmojo menyatakan bahwa Perum Bulog bakal kembali impor beras sebanyak 2 juta ton di tahun 2024 Tahun ini Bulog sudah mendapatkan penugasan impor beras sebanyak 3,5 juta ton Sementara Direktur Utama Bulog Bayu Krishnamurti menyampaikan perusahaan membuka kemungkinan impor beras dari banyak negara termasuk dari China, Thailand, India, Vietnam, Pakistan dan juga Myanmar Impor diprediksi akan terus menjadi jurus pamungkas pemerintah kala harga beras melambung Hal ini karena jumlah produksi beras dalam negeri stagnan Alif fungsi lahan pertanian telah terjadi secara masif sehingga merugikan ketahanan pangan Indonesia Alif fungsi lahan di Jawa kebanyakan dilakukan untuk kepentingan industri dan juga perumahan Akibatnya lahan pertanian kian tergerus Bahkan lahan pertanian yang lokasinya strategis dan memiliki infrastruktur irigasi pun mengalami alif fungsi padahal sudah ditetapkan sebagai lahan pencadangan pertanian berkelanjutan Lemahnya jurus pemerintah untuk meningkatkan produksi beras menunjukkan kurangnya keberpihakan pemerintah pada petani dan rakyat Dengan kurangnya produksi lokal Stok beras akan selalu berkurang dan otomatis memicu kenaikan harga beras hingga masyarakat pun menjerit Barulah pada kondisi yang sudah sulit tersebut Pemerintah mempunyai alasan untuk melakukan impor Seolah-olah pemerintah terpaksa harus impor agar harga beras turun Siklusnya selalu demikian Baik tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya Pemerintah sendiri memang tidak pernah menargetkan untuk meningkatkan produksi lokal Jadi impor tersebut memang sudah didesain untuk dilakukan Kebijakan pemerintah yang lebih suka impor daripada memajukan pertanian dalam negeri ini hanya menguntungkan para oligarki yaitu para penguasa impor ter yang punya hubungan dekat dengan penguasa sehingga mendapatkan tender impor Pemenang membuka atau menutup pintu impor memang ada di tangan pemerintah tetapi pelaku impornya adalah pengusaha impor ter Kepijakan kapitalistik jelas memperburuk situasi Indonesia butuh solusi Beberapa solusi untuk mewujudkan ketahanan pangan kami gambarkan dan usulkan sebagai berikut Satu, ekstensifikasi lahan dengan membuka lahan baru dan menghidupkan lahan tidur atau mati Yang kedua, intensifikasi pertanian dengan metode pertanian terbaru Yang ketiga, optimalisasi produksi dengan penggunaan benih terbaik Alat pertanian tercanggih dan tentu pupuk yang terbaik Serana produksi pertanian yang terbaik Yang keempat, membangun infrastruktur untuk mendukung pertanian Misalnya terkait dengan penyediaan air untuk irigasi yang berguna untuk pertanian Yang kelima, membangun industri untuk mengolah hasil pertanian Agar terjadi peningkatan nilai tambah Yang keenam, memberi bantuan bagi petani Baik berupa lahan, benih, alat produksi maupun edukasi teknik pertanian Ini penting untuk meningkatkan kapasitas petani Yang ketujuh, melarang dan mencegah asing turut campur dalam pengaturan pangan dalam negeri Itu tujuh poin penting yang kami sodorkan Dengan mekanisme tersebut Permasalahan kuncang ganjing beras bisa teratasi Dan yang kami gambarkan tadi Adalah solusi dalam perspektif syariah Islam Sampai jumpa, terus berjuang untuk tegakannya syariah Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh